Jijatapa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya. Sebuah konsorsium Indonesia yang sebagian besar terdiri dari badan usaha milik negara telah dibentuk. Mereka diberi tugas untuk merekayasa balik jenis rudal antikapal untuk dibangun di dalam negeri. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Direkturat Teknologi dan Industri Pertanahan Kementerian Pertanahan Indonesia. Sementara pihak yang terlibat adalah BUMN PT Dirgantara Indonesia, Perusahaan Elektronik Pertanahan PT LEN, Produsen Bahan Peledak PT Dahana dan Produsen Kendaraan Berat dan Amunisi PT Pidat. Sedangkan dua perusahaan swasta yang masuk dalam konsorsium adalah Perusahaan Software Pertanahan PT Mulya Laksana Utama dan Produsen Kendaraan Udara Tak Berawa PT Aerotera Indonesia. Kementerian Pertanahan Indonesia mengatakan kesepakatan untuk meresmikan konsorsium ditandatangani pada 1 April 2022. Hal-hal yang diformalkan antara lain ruang lingkup pekerjaan yang akan digeluti oleh masing-masing perusahaan, serta proses pemujian dan sertifikasi yang akan dilakukan pada berbagai tahapan pembongkaran senjata tersebut. Kementerian Pertanahan berharap penguasaan teknologi ini pada akhirnya akan mengarah pada keberadaan industri rudal antikapal dan kemampuan untuk memproduksi senjata di dalam negeri guna mendukung angkatan bersenjata. Pernyataan Kementerian Pertanahan tidak mengungkapkan jenis rudal yang akan terlibat dalam proses rekayasa Bali. Namun gambar yang menyertai pernyataan Kementerian Pertanahan sangat mirip dengan rudal antikapal jarak menengah C-705, sebuah rudal yang diproduksi oleh China Aerospace Science and Industry Corporation. Rudal C-705 sendiri sudah digunakan oleh beberapa kapal perang Angkatan Laut Indonesia. Transfer teknologi rudal ini sendiri sudah menjadi pembicaraan lama, bahkan sudah sejak tahun 2013. Dirjen Potensi Keamanan Kementerian Pertanahan Indonesia saat itu, Pos Huta Barat, mengatakan, kedua negara perlu memenuhi persyaratan hukum masing-masing tentang transfer teknologi. Salah satu yang masih dibicarakan saat itu adalah berapa yang harus dibayal Indonesia untuk transfer teknologi dari China. Namun pada tahun 2016 sempat terjadi insiden penembakan yang gagal dari rudal tersebut. Padahal peluncuran disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rudal itu gagal meluncur segera setelah ditembakkan. Beberapa saat kemudian rudal itu akhirnya meledak. Keluarga rudal jelajah C705 dapat diluncurkan dari darat, kapal permukaan, dan pesawat terbang. Rudal dapat dilengkapi dengan pencari modular dan tersedia dalam versi radar, kamera, dan pencitraan inframerah. Berdasarkan data publik, rudal ini membawa huludak 130 kg dan terbang pada kecepatan subsonic tinggi. Jangkauan rudal adalah 35 km dan terbang pada ketinggian jelajah 15 hingga 20 meter. Tingkat probabilitas rudal adalah sekitar 97%. China sendiri mulai menggunakan rudal tersebut sejak tahun 2006. Demikian Jejaktabak Fast News kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktabak.com dan www.flashona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flavik Inigo, fight like a falcon. I'll protect that's all I'm going to take today. Okay, sure, thank you. That was a good play. Thank you guys, appreciate it. Thank you.